Intro Suatu hari di bulan Ramadan, Usdur mengundang Pak A.R. ke Tebu Irang Jombang Yang dikisahkan ini Pak A.R. bukan inisial Amin Rais Tapi Abdur Rojak Pakhrudin, dikenal dengan panggilan Pak A.R. Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah dari tahun 1971-1990 Tiba waktu Tarawih, Usdur menyalahkan Pak A.R. memimpin ribuan jamaah Tarawih yang jelas saja NU Sebelum mulai Tarawih, Pak A.R. bertanya pada jamaah Ini mau Tarawihnya cara NU yang 23 atau Muhammadiyah yang 11 rekaat NU! Kompak jamaah menyehut begitu dengan rasa heroik pada ke-NU-annya dihadapan tokoh besar Muhammadiyah tersebut Pak A.R. mengiakan saja Lalu dimulailah Salat Tarawih Cara mengimami Pak A.R. pelan, halus, kalem Sehingga baru usai 8 rekaat saja Dorasinya sudah melampaui Salat Tarawih ala NU biasanya Pak A.R. berkata pada jamaah sebelum lanjut takbir berikutnya Ini mau lanjut 23 rekaat ala NU beneran? Kompak para jamaah menyahut Alam Muhammadiyah saja Pak A.R. pun menyetujuinya diiringi tawa gelak semua orang Tuntas Tarawih dan Witir Gusdur berkata kepada para jamaah dihadapan Pak A.R. Baru kali ini Ada sejarahnya warga NU di kandang NU di Muhammadiyah Kan secara mahasal oleh seorang Muhammadiyah saja Semua orang terkekek, termasuk Pak A.R. Pak A.R. lahir di Jogja 14 Februari 1914 Wapak di Solo 17 Maret 1995 Ia menjadi ketua umum menggantikan Kiai Fakih Usman Dan digantikan oleh Kiai Azhar Basir Ketiganya dekat dengan para Tuf HNU Termasuk Gusdur Ababi Sampai